Bandar narkoba berinisial AS asal Karanganyar, Kabupaten Muratara, Sumatra Selatan, dan MR asal Muaro Jambi berhasil dibekuk satres narkoba Polres Sarolangun di tempat berbeda. AS dibekuk sesaat akan melakukan transaksi narkotika berjenis sabu. Dari tangannya, polisi menemukan dua pucuk senjata api berjenis pistol lengkap dengan peluru. AS yang sedang berada di sebuah pondok di desa Lubuk Bedorong, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun. AS diketahui merupakan bandar narkoba yang kerap mengedarkan barang haram tersebut di lokasi tambang ilegal Kecamatan Limun. AS mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi dari Rawas Muratara yang dijualnya di wilayah Kecamatan Limun, lokasi penambangan emas tanpa izin. Saat polisi melakukan penggeledahan di gubuk tempat pelaku berada, polisi menemukan 12 butir pil ekstasi dan 11,19 gram sabu siap edar. Serta dua senjata api berjenis pistol lengkap dengan amunisinya. Kapolres Sarolangun AKBP Anggun Cahyono menjelaskan, pelaku membeli paket narkotika jenis sabu dan ekstasi dari Saudara Dede di Kecamatan Rawas Muratara dengan harga sebesar 10 juta rupiah untuk dijual kembali ke Desa Lubuk, Pedorong, Kejamatan Limun. Dudukan akotika jenis sabu, 11 tutir pil ekstasi ke abu-abuan, satu kuat pil berwarna hijau ke abu-abuan, jenis ekstasi, satu bungkus klip plastik, kosong, dua kuat dompet, tiga timbangan digital, dan dua kucuk senjata api rekita-kita. Menurut pengakuan tersangka, senjata adalah milik warga Lubuk, Pedorong, yang tidak diketahui namanya, menurut tersangka. Sementara AS mengaku mendapatkan senjata api rakitan tersebut milik warga Desa Lubuk, Pedorong, yang tidak diketahuinya. Senpi didapatkannya dengan barter narkotika jenis sabu. AS terkesan berusaha menutup-nutupinya siapa pemilik senjata api tersebut. Pondok mana? Di wilayah mana itu? Di wilayah di Pondok. Berapa orang pelanggan ini? Wilayah Peti itu Pak? Orang-orang pelanggan banyak pelanggan. Itu di wilayah Peti ya? Iya. Ayo, Pak Doro. Pakainya di mana? Dia taruh di sana Pak. Pakainya di Pondok kamu itu atau di mana? Di Pondok. Di situ? Dapat senjata api itu dari mana? Dari situ, Pak. Di mana? Di di atas orang daerah itu. Nah, kalau hanya seorang itu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dikenakan pasal berlapis, yaitu pasal 114 ayat 2 atau 112 ayat 2, Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2001, dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 6 tahun. Serta pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara. Selamat Ria di Jek TV melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.